Oke guys, kembali lagi bersama saya, DreaKor Dan ya, di video kali ini saya bakal bermain lagi FIFA Mobile Nexon guys ya Tapi sebelum kita ke videonya Seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe Silahkan di pencet dulu Tombol subscribe di bawah Aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian terketinggalan video-video saya selanjutnya Di like juga video ini Kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FIFA Mobile Nexon juga So, kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini Ya, saya bakal lanjutin lagi Bermain FIFA Mobile Tapi sepatutnya yang kalian tahu Kalau saya ini main FIFA Mobile-nya itu yang Khusus ataupun versi region Jepang Ataupun FIFA Mobile Nexon Dan sebelum kita masuk ke videonya Seperti biasa, saya mau ingetin kalian Yang mau join ataupun gabung Membership DreaKor, langsung aja klik tombol gabung di bawah Dan kalian bisa gabung Brokor ataupun Brokor geng Yang dimana mulai dari harga 5.500 doang Dan kalian bakal dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel ini Termasuk di review akun Akun kalian langsung saya review ya Kalau kalian join membership Dan tunggu apa lagi? Langsung aja join dan gabung membership DreaKor ya Oke, dan di video kali ini Kita bakal bermain di event Piala Dunia ya Ataupun di event World Cup guys ya Tapi sebelum itu kita coba cek Oh, udah saya ini ya Udah saya klaim Untuk hadiah hadiah disini untuk login biasanya Terus juga disini Nah, nah ini Nah, nah ini Tadi karena saya ada jual Sudah saya klaim Kita coba cek yang ketiga Oh, udah juga ya Jadi kalian juga Jangan lupa untuk claim Pemain yang di shop ya Lumayan Nah, untuk event FIFA World Cup Katar itu Sebelum saya bilang Untuk yang disini kan Ini ya Apa? Daftar pemain Dari World Cup Ataupun peserta World Cup ya Negara-negara yang ikut Piala Dunia Lalu disini Untuk di World Cup Yang paling kiri itu Ini untuk gachanya ya Dan disini ada Dua tipe gacha Yang emas Dan juga yang silver Ataupun yang putih Untuk yang emas ini Kita gacha 40 token Dan kita Kemungkinan dapat Pemain OVR 100 Sampai 109 Sementara Kalau kita gacha Yang di putih Ataupun yang silver ini Ya tokennya Jauh lebih banyak 500 token Tapi kemungkinannya Kita bakal dapet Pemain OVR 110 Sampai 113 OVRnya ya Jadi ini untuk Yang gacha Dan untuk Vivo World Cup Yang ini Itu kita main eventnya Yang dimana Kita bakal pilih Yang pertama sih Pilih tingkat kesulitan dulu ya Pokoknya yang paling kiri Ataupun yang paling sini nih Pokoknya yang paling kiri Itu yang paling gampang Ataupun pemula Dan kalau yang paling kanan Sampai ada yang Digembok Ataupun yang dikunci Itu paling susah Kalau saya ini Pilih yang paling kanan Paling kanan lah ya Pokoknya yang selain di itu Jadi kita coba Dan disini saya pilih Brazil ya Dan untuk squadnya Disini saya pakai Formasi 343 aja Oke ini dia Untuk squad yang saya pakai Itu Brazil ya Dan langsung aja Disini kita main Dan saya itu dapat Spoiler ataupun ya Saya lihat beberapa itu Untuk animasinya Keren banget ya Apalagi yang di Viva Next Zone ini Kita coba lihat ya Seperti apa Untuk animasinya Apakah sebagus itu kah Disini kita lihat Hello Halo Gaudennya keren guys ya Wah Tokyo Asli Ada entrance Ataupun animasi Masuk stadion Dan bisa kalian lihat guys Wah ini The best football game Sini asli guys 100% Legit Ini Best game Mobile football Game Sepak bola terbaik Tahun ini sih Yang versi ini ya Yang versi Jepang Karena Tahu saya Yang versi mobile Global itu Untuk grafiknya Gak sebagus ini ya Ataupun gak sesmooth ini Setahu saya Tapi gak tau ya Karena saya udah lama gak main juga Mungkin bisa komen di bawah juga Tapi harusnya sih Lebih bagus yang versi Jepang ini ya Oke Disini Uh Nah ini Ibaratnya nih Tingkat kesulitan itu Yang kedua paling atas ya Ataupun yang Paling kesulit kedua Disini Pemain-pemain musuhnya itu Ini meskipun AI Susah guys ya Karena pemainnya Saya lihat Gak asal ngepress Nunggu di Pertahanannya Ataupun ibaratnya Gak asal maju ngepress ya Jadi harus bener-bener sabar Kita ambil Ataupun oper-oper bolanya ya Disini saya bakal coba cetak satu gol dulu ya Biar aman ya Oke Nah potong Jadi ini bener-bener cukup sulit menurut saya Bahkan lebih sulit Kalau kalian Lawan player Yang asli Tapi Mainnya agak-agak gimana Justru ini lebih susah menurut saya Oke Block Nice Oke disini agak ngelag ya Karena saya sambil Di record juga Tapi gak apa-apa Kita coba Buat kalian nontonnya juga nyaman sih ya Gameplaynya Ini saya pilih yang paling kanan Pokoknya yang paling susah Yang selain di kunci ya Paling susah Kedua lah ya Seperti saya bilang ya Nah biar seru juga ya Oke let's go let's go Rodrigo Coutinho Dinyo Oke block temen sendiri Eh balik-balik woy Kita kasih Miro Pelanggaran Oke pelanggaran ya Bisa kalian lihat guys ya Ini bener-bener susah Mungkin Kalau kalian yang main Ketika kesulitannya sama Kayak saya Sama kayak saya mungkin Ngerasain juga ya Untuk pemain musuhnya itu ini ya Meskipun komputer Tapi jago Nah kalian lihat Gak asal maju guys Bisa kalian lihat Jadi bener-bener harus sabar Dan juga mengandalkan Gocekan-gocekan disini Karena saya pake Ke Brazil Melebar Rodrigo Kita coba cetak satu gol Asli guys Ini susah banget 0-0 Oke lah ya Kita dapet beberapa peluang Tepat saya bakal coba Serius dulu ya Oke Tadi guys Gak ngomong dulu Kita coba cetak satu gol Lep biar aman ya Serius dulu guys ya Fokus-fokus Oke nice Out Ambil lah Malah ditendang Misius Som Nice 1-0 Oke Cukup aman lah ya Nice Dari sini Asli guys Untuk Animasi Dekorasi Stadionnya juga Kayaknya emang bener-bener legit Stadion di Qatar Kayak gini ya Asli guys Mantap banget Asli ini Uh animasi apa Tema pertandingannya juga beda ya Untuk Ininya Temanya Kayak tadi Animasi-animasi Tinsnya juga Bagi go disini Oke Kelewatan Keblok Asli guys Tingkat pencana ini emang cukup sulit Karena pemain musuhnya itu Bener-bener nunggu Gak asal maju Keluar gitu ya Ngepress Eh tapi Brazil Kita peting nyerang aja ya Oke Jesus Jesus Dinyo Aduh keblok Keputus ya Kepotong Gagal direbut Bahaya Dan disini Karena kita pake default Atau pemainnya Emang dari sananya Seperti ini Jadi Cukup seimbang ya Untuk Overall pemainnya Semuanya guys ya Setau saya Itu pun Brazil jauh lebih bagus Misalkan Dari Cameroon Tapi untuk overall pemainnya itu Cameroon juga Ya ada yang 109 Ada yang 108 Pokoknya rata banget Jadi Bener-bener ini Harus bener-bener mengandalkan skill Dan juga Kesabaran sih Harusnya ya Karena apalagi Untuk di tingkat kulit yang ini Harus bener-bener sabar Terus umpan-umpan Juga Jangan asal maju Jangan asal nge-press juga Nah Seperti itu Punya juga legit ini Susah Untuk di tingkat kesulitannya emang Ini Sulit kedua ya Mungkin apalagi yang Sulitan pertama guys ya Dia juga udah cukup sulit Menurut saya Apalagi mungkin Untuk kalian yang baru main ya Yang kontrolnya belum Kekuasain banget Aduh bahaya nih Buang Let's go Let's go Nice Pertandingan pertama 2-0 Menang atas Cameroon Nah ini Uh Fresh banget ya Apalagi untuk Muka-muka Ataupun wajah pemainnya guys ya Mantap banget Disini Ada juga replay ya Kalian bisa juga lihat Disini tinggal klik aja Oke Dan Bener-bener Seperti kompetisi aslinya guys ya Disini Bisa kalian lihat juga Untuk Serbia Belgia disini menang lawan Swiss 1-0 Juga Belgia disini misalkan menang 1-0 Kroasia juga Spanyol juga Dan Jerman Asli ini Bener-bener Seperti simulasi Piala Dunia Di in-game nya Nah disini Menang 2-0 Menang 2-0 lawan Wales Di grup C juga Argentina Menang 4-1 Ini bener-bener real Seperti aslinya Dan untuk hadiahnya ya Disini Kalau kita Pasti ini Group ya Group stage Kita dapat 30 Kalau lolos ke 16 besar Dan kalah Kita dapat 3-4 8 besar 4 besar Terus ini Juara kedua Dan juara pertama Kita dapat 50 Dan juga ini Untuk hadiah pertama ya Jadi misalkan Kalau kita udah Juara di tingkat kesulitan yang ini Dan kita main lagi Itu gak dapat yang ininya Jadi untuk pertama kali aja Bakal dapat 100 token Piala Dunia Asli ini Tapi sayangnya Gak ada ini ya Gak ada top scorer gitu ya Guys ya Terus sadar sih Kira bakal ada top scorernya juga Ternyata Tidak ada Untuk statistik top scorer Harusnya sih gak ada ya Ini hadiah Ini untuk Apa? Tadi untuk kelas main Bisa di grup H Misalkan disini Bawa Portugal Terus juga Seperti ini Dan ya mungkin Untuk video kali ini Segelo aja Saya cuma ingin Bermain Di event yang paling mantap Ini Seinget saya Ataupun sepengalaman saya Ini bener-bener Event paling Mantap Selama saya main Viva Mobile Nexon Asli ini Bener-bener legit banget Eventnya juga mantap Gak ada Yang harus dikhawatirkan Harus maintenance lagi Kalian tau ya Game apa ya Pokoknya ini Bener-bener event yang sangat mantap Kalian bener-bener wajib Main Dan juga wajib Download Viva Mobile Nexon Untuk yang nanya Cara downloadnya Kalian tinggal klik link aja Di bawah Itu via Apkpure ya Jadi kalian tinggal Download aja Aplikasinya Di apkpure Terus langsung install Dan nanti bakal Download lagi Di in-game nya Data in-game nya Pas kalian udah install Dan untuk video kali ini Gila lalu aja Terima kasih Untuk kesempat nonton Video sampai habis Jangan lupa juga Untuk klik Klik apa Whatsapp Di bawah Aktifkan juga Konceng notifikasinya Biar kalian Tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Di like juga video ini Kalau kalian suka Dan di share Ke teman-teman kalian Yang suka main Viva Mobile Nexon juga So kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih